yang satu ayamnya suka duduk terus jadi berdirinya sebentar-sebentar duduk dan terlihat goyang kemudian terlihat kadang-kadang gemetar kakinya jalannya kadang-kadang dibantu dengan menghipaskan sayapnya dua pasang empat bersaudara terlihat duduk kembali ya tidak kuat berdiri lama selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini channel Putra Pak Kedulan akan coba membuat video cara mengobati ayam yang kakinya kemungkinan ini gejala mau gumpuk ya jadi kalau jalan itu bergoyang gitu kakinya kalau istilah lain tremor ya tremor jadi kita coba untuk membuat racikan untuk mengobati ayam yang tremor atau bicara lumpuh untuk obat-obatnya itu bahan-bahannya saya coba menggunakan resep yaitu pengobatan dari dalam ya pengobatan dalam yang diminumkan ya dengan dilolongkan yang kedua dari luar ya yaitu dengan di kompres ada pun bahan-bahannya yang dari dalam yaitu pertama yaitu gula aren ya gula aren nih gula aren sebesar dan dadu ya bisa dua buah karena untuk ukuran ayam sebesar ini kemungkinan ya gunakan seperti itu ya kemudian 2 siung bawang putih ya ini ada ada lima siung saya gunakan 2 siung kemudian satu luas kunyit ya kunyit kalau bahasa Sundanya koneng ya jadi ini satu luas jari ya kemudian juga 2 siung bawang merah ini nanti yang akan dilolohkan ya dilolohkan ke badan ayam supaya dimakan ada pun bahan yang dari di luar dari luar ya dari luar yang dikompreskan nanti menggunakan bahan-bahannya serai nanti saya gunakan sekitar eh lima lah ya lima batang serai kemudian jahe jahe ya jahe nanti ini jahe ini akan direbus terlebih dahulu ya akan direbus terlebih dahulu nanti setelah direbus di apa dicampurkan dengan air air dingin jadi jangan terlalu panas juga dan juga jangan terlalu dingin jadi kalau bahasa Sundanya anget-anget kukuk ya jadi anget ya nanti dikompreskan sekitar 3-5 menit ya baik untuk mempercepat kita mulai saja proses pembuatannya selain dikompres menggunakan air anget yang sudah diramu dengan jahe dan serai saya biasa juga menggunakan apa balsam balsam ini nanti dioleskan ke kaki ayam ya sambil diurut-urut pelan-pelan saja ya supaya abad kaki yang sakitnya tuh anget terus ya melakukan balsam sedikit saja karena ini geliga panas sekali ya jadi kenapa saya menggunakan ramuan apa kunyit kunyit ini karena mengandung zat antibiotik ya antibiotik sangat bagus sekali faktor-faktor kenapa ayam ini bisa tremor ya kemungkinan ada beberapa faktor yang pertama yaitu kena benturan kena benturan akibatnya biasanya dari lari-lari dikejar-kejar yang lebih besar jadi dia ketakutan akhirnya keselok atau kena benturan kemudian juga kena benturan akibat loncat dari ketinggian ya itu ya faktor yang lain juga akibat kekurangan bahan makanan yang mengandung kalsium dan kospor ya sehingga tulang-tulangnya menjadi rapuh kurang kuat kemudian faktor yang lain juga akibat dari cuaca ekstrim ya cuaca ekstrim kalau musim hujan biasanya tedinginan akibat terlalu dingin dan jarang diumbar sehingga menjadi kurang gerak dan menjadi kakinya susah bergerak ya jadi jadi lumpuh itu beberapa faktor yang mengakibatkan lumpuh atau gejala ya tremor ya baik kita langsung saja kita buat ramuannya ya yang pertama kita buat yang dari dalam dulu ya karena ini alatnya sudah tersedia ya kita buat yang dari dalam dulu yang akan dilolohkan masukkan bawang putihnya langsung saja dan bawang merah juga kunyitnya ya terlalu besar ini kita langsung tumbuk saja sambil menumbuk ini menunggu halus kita rebus ya kita rebus jahe dan serenya kita rebus terlebih dahulu ya kita masukkan jahe dan serenya kita rebus terlebih dahulu ya kita tutup biarkan ya biar larut dulu sari-sarinya jadi ramuan kunyit bawang putih dan bawang merah ini ya jadi fungsinya adalah untuk mengobati radang ya radang dan memperlancar peredaran darah ya saya kira sudah halus kita langsung lolokkan saja ya Bismillahirrahmanirrahim ini enak karena manis ada gulanya ihehehe rasanya enak enak obat ramuan obat tradisional bikinan ayah Bersan mau gak? enggak kenapa? Bersan kenapa gak mau? enak buat ayam buat ayam ya hehehehe koknya enak oke ya cukup tiga saja dulu ya sekarang kita coba menggunakan yang dari luar ya ini dikobres dengan air hangat yang sudah diramu pengguna dengan ramuan selai dan jahe tadi sudah dikasih dari dalam sekarang dari luarnya kemudian nanti ayamnya tersembuh sudah buka tadi yang sudah direbus ini yang sudah direbus yang sudah direbus kita masukkan ke air yang sudah disiapkan dicampur kita coba ini sudah hangat ya hangat kuku ya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin kita langsung masukkan saja kaki ayamnya kita kaki ayamnya tahan tiga sampai lima menitan lah ya kenapa itu sakit juga sakit apa sakit lapar Aduh kasihan ya kasihan ya kita obatin ya biar sihat lagi ayam kita ya diobatinya udah itu Sen kira sudah cukup ya ini sudah lama berkira lima menit lah ya kita coba angkat gimana hasilnya ya mudah-mudahan hasilnya nanti membaik ya mungkin itu saja pembuatan video kali ini jangan lupa ya dukungannya di subscribe ya dan di share ke temen-temennya dan silahkan di komen tentunya komen yang positif terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mencetak yang belum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati